Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB melakukan penyerangan terhadap 3 personel Satgas Operasi Damai Kartens saat melakukan pemetaan di Kabupaten Duga, Papua. Terdapat 29 bekas tembakan di kendaraan roda 4 yang digunakan personel operasi damai kartens. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun personel yang terluka. Dikutip dari kompas.com penyerangan tersebut tepatnya berada di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua pada Kamis 21 April 2022. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Papua, Kombes Faisal Ramadhani di Jayapura mengatakan kejadian sekitar pukul 12.53 waktu Indonesia Timur. Saat itu personel berpapasan dengan KKB yang diduga kuat merupakan kelompok Egyanus Kogoya. Kemudian kendaraan anggota yang tengah melakukan pemetaan untuk mengetahui keberadaan KKB di sekitar Kenyam itu ditembaki. Menurutnya KKB menembaki dalam jarak dekat sekitar 20 hingga 30 meter. Akibatnya terdapat 29 bekas tembakan yang tertinggal, termasuk bekas tembakan di sebuah ban kendaraan. Tak ada korban terluka dalam peristiwa tersebut. Faisal mengatakan anggota KKB yang menyerang berjumlah 20 orang. Hal ini menunjukkan bahwa KKB diduga sudah kian terjepit karena mereka melakukan penyerangan terhadap personel keamanan yang jumlahnya sedikit.